Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din Assalatu assalam Ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah Segala puji hanya milik Allah SWT Yang mana Masih menghadirkan iman dalam diri kita Sehingga kita Masih bisa melaksanakan Ibadah sholat isya Dengan berjamaah Di tempat yang insya Allah Allah rahmatin Salawat serta salam Semoga selalu tercurah limpahkan Kepada nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan kepada para sahabatnya Tabi'in Tabi'u tabi'in Dan semoga sampai kepada kita Selaku umatnya Ihwan akhwat Yang dirahmati oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya malam ini Semoga kita selalu Dalam keadaan yang baik Baik itu hati Ataupun fisik kita Nah Untuk pembahasan kali ini Saya ingin sedikit membahas tentang CLBK CLBK Yaitu Cinta lama bersama kembali Tapi Yang akan saya bahas disini adalah CLBK terhadap Al-Quran ya Jadi Bagaimana cara kita Mengembalikan cinta kita Untuk menghapal Al-Quran Dan untuk memerajah Al-Quran Nah Setidaknya Ada tiga Ada tiga cara Yang mana Kita bisa Menghadikan cinta kita Kembali gitu ya Kepada Al-Quran Yang pertama Hadikan Sifat Khosyah Atau Rasa takut Nah Guru kita Sering menjahaskan Perbedaan takut Kepada makhluk Dan takut Kepada Kholik Kalau kita takut Kepada makhluk Maka Otomatis kita akan Menjauh Seperti hanya Ketika kita Sedang Berada di hutan Nah kita Melihat ada Singa atau Harimau Otomatis Takut yang kita Rasakan Akan membuat kita Lari gitu ya Menghindar dari Harimau tersebut Tapi Ketika takut kita Kepada Sang Kholik Atau Sang Pencipta kita Maka yang kita Lakukan adalah Mendekat Mendekati Sang Pencipta Dan untuk Menghadirkan Sifat Takut ini Kita harus Tahu dulu Apa saja yang Membuat Sang Pencipta Kita Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Memuhkai kita Yang pertama Yang sudah pasti Adalah Menyekutukannya Atau Berbuat Syirik Dan yang Kedua Yaitu Berbuat Dosa Baik itu Dosa besar Ataupun Dosa yang kecil Terutama Bagi kita Para penghapal Quran Dosa besar Saja Sudah kita Jauhi Masa yang kecil Masih kita Apa Masih kita Perbuat gitu ya Tidak kita Jauhi Yang kecil itu Kayak gimana Misalkan Kayak Mohon maaf nih Buat para ikhwan Mungkin Rata-rata Atau Kebanyakan Dari kita Dosanya itu Berawah dari Mata gitu ya Dan untuk Para akhwan Berawah dari Mulut ke mulut Gitu ya Maka Kita sebisa mungkin Untuk Menjaga Akar dari Dosa kita itu Bagi para ikhwan Mungkin Dari sekarang Jaga pandangannya Gitu ya Dan untuk Para akhwan Hati-hati Dengan mulutnya Nah Ketika kita Sudah tahu Apa saja Yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala Muka Maka Kita otomatis Akan Menjauhi Apa yang Sudah dilarang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena perlu kita Tahui Bahwasannya Ada Ada Bagi para penghapak Al-Quran Yang dengan Sengaja Bermaksiat Gitu ya Yang pertama Tidak bisa Merasakan Nikmannya Membaca Al-Quran Sebagai mana Sahabat Usman bin Affan Pernah Berkata Kalau hati kita Bersih Niscaya kita Tidak akan Merasa kenyang Tidak akan Pernah merasa kenyang Untuk membaca Al-Quran Dan aku Sangat membenci Jika datang Suatu hari Kepadaku Yang mana Aku tidak melihat Selembar pun Dari Al-Quran Nah Dari perkataan Sahabat Usman bin Affan ini Bisa kita Simpulkan Bahwasannya Ketika Hati kita Bersih Maka kita Akan Suka Membaca Al-Quran Ketika hati kita Bersih Maka kita Akan suka Buat Ngapalin Al-Quran Dan ketika Hati kita Bersih Kita akan Suka Memerajaah Ayat-ayat Di dalam Al-Quran Begitupun Sebaliknya Ketika Hati kita Kotor Maka Imbasnya Kita Nggak 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 Mau Membaca Al-Quran Ketika Ketika hati kita Kotor Maka kita Akan Malas Untuk Ngafal Al-Quran Dan ketika Hati kita Kotor Maka kita Nggak akan Mud Tidak ada Mud untuk Merajaah Nah Yang kedua Adab-adab Bagi Baga penghapal Al-Quran Yang sengaja Bermaksiat Yaitu Matinya Hati Ada sebuah Hadis Dari Imam Muslim Yang artinya Fitnah Akan Dihamparkan Ke hati Seperti Tikar Yang dihamparkan Sehelai Demi Sehelai Hati Mana saja Yang menyelaminya Maka akan Berbekas Titik hitam Di dalamnya Dan Hati Mana saja Yang mengingkarinya Maka akan Berbekas Titik putih Sehingga Keadaan hati Akan menjadi Dua bagian Yang pertama Hati yang putih Seperti batu Yang licin Yang tidak terpengaruh Oleh fitnah Selama ada Di langit dan Selama ada Langit dan bumi Dan yang kedua Hati yang Hitam Berdebu Seperti Halnya Cangkir Yang terbalik Dan Karena hati Yang hitam Itu Ia tidak Mengenal Mana yang Baik Dan mana yang Buruk Selain Yang diinginkan Oleh Hawa Nafsunya Bagaimana Bisa masuk Gitu ya Bagaimana Cara Masuknya Hidayah Allah Sedangkan Hati kita Sendiri Kotor Ada juga Hadis dari Hadis Riwayat Tirmiri Yang mana Sahabat Ibnu Jarir Berkata Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Menjelaskan Bahwa Sesungguhnya Dosa itu Jika Terus Menerus Dilakukan Akan Mengotori Hati Ia akan Menutupi Hati tersebut Dan apabila Hati tersebut Sudah tertutupi Maka Akan Datang Padanya Sege Penutup Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tidak ada Jalan Keimanan Yang bisa Menembus Kedalamnya Dan Tidak ada Jalan Bagi Kekufuran Keluar Darinya Itulah Yang Difirmankan Allah Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 7 Nah Apabila Kita sudah Memasuki Fase ini Yaitu Matinya Hati kita Maka Secara Otomatis Kita sudah Tidak Tidak bisa Tidak bisa Menganggap Diri kita Sebagai penghapal Al-Quran Sebagai Hafiz Al-Quran Akan tetapi Mungkin Yang lebih cocok Bagi kita Yaitu Menjadi Tarikul Al-Quran Atau Yang Meninggalkan Al-Quran Dan Ada juga Penjelasan Dari Imam Ad-Dahak Yang artinya Tidaklah Seseorang itu Mempelajari Al-Quran Kemudian Ia lupa Kecuali Disebabkan oleh Dosa-dosa Yang telah Dia perbuat Nah Jadi Cara Untuk kita Bisa jatuh Cinta lagi Kepada Al-Quran Yang pertama Adalah Hadikan Rasa takut Dalam diri kita Rasa takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Ketika kita Takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Otomatis Kita akan Meninggalkan Apa yang Allah harang Gitu ya Dan yang kedua Cara untuk Kembali Jatuh cinta Kepada Al-Quran Yaitu Dengan cara Taubatan Nasuhah Sebagai mana Dalam Al-Quran Surat At-Tahrim Yang artinya Hai orang-orang Yang beriman Bertaubatlah Kalian Kepada Allah Dengan Taubat Yang Semurni-murninya Yaitu Dengan Cara Menghindari Dosa Menyesali Dosa Yang telah Lalu Dan Bertekad Tidak Melakukannya Di masa depan Lalu Lalu Ketika dosa tersebut Berkaitan dengan Sesama manusia Maka ia Harus Menyelesaikannya Dengan cara yang baik Dan yang ketiga Dan yang ketiga Cara untuk kembali Jatuh cinta Dalam menghafal Quran Ialah Percaya Pada janji-janji Allah Yang mana Kita juga sudah Mengetahui Banyak hadis Dan banyak juga Di Al-Quran Tentang Janji-janji Allah Bagi Siapa saja yang Selalu Berada di jalannya Gitu ya Dan Allah juga Sudah menjanjikan Di dalam Al-Quran Bahwasannya Al-Quran itu Mudah Yang mana Ayat ini juga Terulang Beberapa kali Gitu ya Di dalam Al-Quran Di surat yang sama Ayat ini Terulang beberapa kali Yaitu Dalam surat Al-Qamar Dan sungguh Telah kami mudahkan Al-Quran Untuk peringatan Maka adakah Orang yang mau Mengambil pelajaran darinya Dan Nabi Muhammad pun Nabi Muhammad S.A.W Menjanjikan Gitu ya Banyak Sabda beliau Yang menjelaskan Bahwasannya Penghafal Al-Quran itu Akan Dimuliakan Baik itu Di dunia Ataupun Di akhirat Dalam hadis Riwayat Abu Dawud Dijelaskan Bahwasannya Kelak Akan dikatakan Kepada penghafal Al-Quran Baca Naiklah Baca dan Naiklah Ketingkat berikutnya Itu bagi Para penghafal Al-Quran Dan Ada juga Hadis Yang menjelaskan Bahwasannya Al-Quran akan datang Kepada kita Di hari kiamat Sebagai Pemberi syafaat Yaitu Hadisnya Kalau gak salah Iqra'ul Al-Quran Fa'innahu Yaktiyum Al-Qiyamah Syafi'an Li'ashabi Dan ada juga Hadis Riwayat Tirmidhi Yang artinya Al-Quran Akan datang Pada hari kiamat Lalu dia Akan berkata Ya Allah Berikan Ia perhiasan Lalu Allah Memberikan Seorang Hafiz Al-Quran Itu Mahkota Kemuliaan Kemudian Al-Quran pun Meminta lagi Ya Allah Tambahkan Untuknya Kemudian Allah Menambahkan Pakaian Perhiasan Kemuliaan Kemudian Al-Quran pun Berkata lagi Ya Allah Ridhoi dia Maka Allah pun Meridhoi dia Kemudian Dikatakan Kepada Hafiz Quran Tersebut Bacalah Dan Naiklah Akan Ditambahkan Untuk Mupahala Dari setiap Ayat Yang kamu Baca Dan Dan Masih Banyak Lagi Gitu Ya Sabda Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Tentang Kemuliaan Yang akan Ditapatkan Oleh Para penghafal Quran Jadi Kita bisa Simpulkan Step By step Gitu Ya Gimana CLBK Untuk Menghafal Quran Yang pertama Hadikan Rasa takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kedua Move on Dengan cara Taubatan Nasuhah Dan yang ketiga Yaitu Percaya Dengan Janji Yang Allah Dan Rasulullah Janjikan Dan Ada Sedikit Tulisan Dari Salah Seorang Salah Seorang Guru Saya Yang mana Tulisan Guru Seperti ini Ingat Menghafal Quran itu Perlu Diseriusin Karena Ia adalah Jatuh cinta Yang Disengaja Mungkin Cukup Sekian Yang bisa Disampaikan Semoga Apa Yang saya Sampaikan Ada Manfaatnya Dan Ada Yang bisa Diamalkan Baik itu Untuk Diri Saya Sendiri Ataupun Untuk Teman-teman Ditutup Dengan Doa Rabbana Rabbana Atina Fidun Ya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wakina Azaban Nar Allahumma Ini As'aluka Humbaka Wahubba Ma Yuhibuka Wahubba Ma Yukaribuna Ila Hubdika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh